Intro Gak terasa kita nak lebaran lagi Ciri-ciri menjelang lebaran lah siko-siko mulai muncul Kalau yang mengdaya terjingok pecah sab-sab masjid lah mulai ada kemajuan Mol-mol dan pasar lah mulai rami Bibik-bibik jual ketupat lah mulai bejajo Dan masih banyak lainnya lagi Untuk ngamati ciri-ciri lebaran Video kali ini Mang Dayat nak ngajak Mang Cebicek untuk jingok keadaan di kawasan sayangan Apalah yang terjingok disini Apalah yang terjingok disini Apalah yang terjingok disini Karena itu pek kita jingok dan tonton video Mang Dayat sampai habis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedolo dari Mang Dayat Video kali ini kita akan berjalan ke kawasan sayangan dan sekitarnya Kawasan ini ialah kawasan yang selalu sibuk dari dulu ke dulu Bisau dikatakan kawasan bersejarah yang mungkin setiap jengkalnya punya cerita sejarah Pernah jadi tempat berdirinya keraton Palembang Hingga pusat perekonomian di Palembang Namo sayangan bae dari namo gogo sayangan Arti sayangan ialah pengeraja tembago Jadi dulu disini tempat pusat komoditi barang-barang dari tembago Dan sepanjang kawasan ini punya cerita galo Pecah segaran dari gogo segaran Yang artinya tempat penyegaran Purban dari gogo purban Yang artinya tempat tinggal Pangeran Purbaya dan sebagainya lagi Lengkapnya Nggak kita bahas di konten khusus tentang sejarah sayangan Pemantauan Mang Dayat lakukan di area HAD 9 Mei 2021 Sekitar jam 9 pagi Perjalanan kita mulai menuju sayangan melewati jalan segaran Kalau kita lewat jalan segaran memang terasa agak lenggang Tapi kalau kita lewat jalan kolonel Atmo Arah-arahan kendaraan Wong Belanjo menyambut kedatangan kita Jadi memang lokasi-lokasi yang banyak jualannya Rato-rato macet Terima kasih telah menonton Mang Cebice Saat ini Mang Dayat berado di pasar Temanggung Sayangan Atau yang lebih dikenal dengan Wong Palembang Pasar Buah Sayangan Pasar Buah ini termasuk Pasar Tuo Sudah ada sejak tahun 1950-an Barang-barang yang dijual di sini terkenal dengan barang-barang pilihan Dan dengan kualitas tinggi Tapi namunnya barang berkualitas Pasti diringin dengan harga yang berkualitas juga Nah Mang Cebice, ya inilah suasana di Pasar Buah Sayangan Menjelang lebaran ini Mangku tangan Pengen nak maki Bagus nak makan Lemak berkawi sungkan Ngarap ke antar waktu Tak selamanya dia berado Memang banyak warisannya Dimakan tiap hari Abis juga Benteng putong besar Naik perahu ke seberang bulu Kalau kita nak berlagak Ado gawe jangan malu-malu Punyok duwe selawi Tolong beli ke kue butu Kalau kita lah bergawe Banyak nian yang nak muat mantu Nah Mang Cebice Sekarang Mang Dayat Sedang ada di area basahnya Tempat duang jual iwa Daging dan sebagainya Disini banyak variannya Yang dijual disini Dengan kualitas terbaik juga Saking lengkapnya Mulai dari yang jualan kodok Sampai iwa beli besar Ada jualanannya disini Kau ayam jago Beginyang kok balik berkoko Kau ayam jago Gawe mah itu hidak semeko Kau ayam jago Kau kalukan lakang semalam Sontok Kau ayam jago Nak bergawe jadi ngantuk Kau hidup tak senang Jangan galak Jangan galak pepangku tangan Pengen nak make Bagus nak makan Lemak bergawe sumkan Ga reka atau tuang Tak selamanya dia berado Memang banyak warisannya Dimakan diap hari Abis juga Pas Mangdaya nak balik ke parkiran Yang ada di sisi jalan TP Rustam Effendi Mangdaya terjingo ada yang jual Kue-kue gelok bingin Nah mampirlah Mangdaya Jingo-jingo Sambil milih-milih juga Cak nyogek Pas juga nih Untuk dibahas pas kebaran Kita bahas kue-kue Palembang Dan juga kue-kue gelok Pelembang Selanjutnya Mangdaya keluar Menuju Tenggoro Saat keluar Parkiran lalu lintas Memang tinggok masih padat Apalagi di area pasar borong Ternyata rami ya Dan masih banyak juga uang Yang ngotak ngatik borong Saat-saat nak lebaran nih Kuk ayam jago Gawemak itu widak semengku Kuk ayam jago Kalu ke lakang semalam zonto Kuk ayam jago Nak bergawe jadi nganto Kalu hidup nak senang Jangan galak lupanku tangan Pengen nak make Bagus nak makan Lemak bergawe sungkan Ngarep ke ato waktu Tak selamanya dia berada Nah Mangce Bice Sekarang kita ada di area Tenggoro Wow rami juga disini Untuk mengenai suasana Pasar Tenggoro Mangdayat akan upload besok Sekalian kita bahas juga Suasana di lorong bahasnya Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan video ini Ada manfaatnya Kalau Mangce Bice senang Dengan video Mangdayat Jangan lupa untuk like Dan komen membangunnya Share juga Kalau menurut Mangce Bice bermanfaat Support juga channel Mangdayat Yang sikok-sikoknya Channel Wong Palembang Dengan subscribe Dan klik tanda loncengnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh